Hati-hati ya, ada beberapa dosa Dosanya itu dia, dosa menular Jadi kalau dikerjakan bisa nular Nular ke dosa lain atau ke orang lain Hati-hati Misal zina tuh, ya Zina, zina itu kalau sudah berlaku Udah kemana-mana tuh, bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain Dan sebagainya, itu bahaya Bahaya, pornografi Makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi Walau takrobus Zina, takrobus itu ke instrumennya, jangan didekati Ya, pornografi itu paling bahaya Saya punya teman meriset Itu memindai Salah satunya, otak manusia itu gelombangnya Beliau menyimpulkan Dari hasil pindaian itu, dilihat Dicek, dan ahli kan, ahli tentang Saraf, ahli tentang pergerakan otak Itu lebih bahaya pornografi dibandingkan Dengan narkoba Narkobanya sudah bahaya luar biasa, pornografi Di atas itu, dan terakam Terus, terbawa, oke Jangan pernah dicoba Ya, hati-hati, apalagi nanti dari pornografi Jadi porno aksi, itu berbahaya Dan mengganggu, karena di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi Otak kanan, otak kiri Ya, otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya Otak kanan untuk imajinasi Nah, imajinasi ini kadang-kadang Lebih kuat dalam kondisi tertentu Dan bisa berpengaruh kepada otak kiri Ya, gampangnya gini Kalau lagi ngafalin Quran Ngafalin, itu kan otak kiri berperan tuh Ramu, narik lagi Tapi kan sering terganggu, setan masuknya ke otak kanan Bukan kirinya Makanya ketika baca, mau ngafalin, membayangkan apa Terjadi gak begitu? Tiba-tiba dipindahin Itu kan? Alif tuh, baru ngaji tuh Alif Tiba-tiba kata setan Nibak nih, bagus tuh Kan? Atau dikasih bayang-bayang di luar Ya, lagi baca tuh Alif 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 Kamu inget tuh Waktu main bola tuh Oh, bola kamu diambil Jackie Chan Tendang aja langsung sama dia tuh Muncul tuh Walaupun lagi? Lagi baca Quran? Jack tuh Ya? Nah, ini gak mudah Ya? Gak mudah